Selamat datang di channel Youtube Lause Ferdi. Hari ini kembali Lause menantang diri sendiri untuk mendapatkan 150 SLP dalam waktu hanya 2 jam untuk bermain game Aksi Infinity. Nah, sebelum Lause mulai, Lause ingin sampaikan visi dan misi dari channel ini. Visi Lause yaitu saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 yang dengan tetap berada di dalam rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity. Misi Lause yaitu saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity. Nah, jadi visi dan misi ini sangatlah besar. Lause tidak bisa mengerjakannya sendirian. Lause butuh bantuan dari kalian semua. Untuk itu, kalian bisa membantu Lause dengan cara melike semua video yang Lause upload ke channel Youtube supaya makin banyak orang yang tahu dan bisa membantu Lause mendapatkan Bapak Asuh untuk anak-anak Asuh. Calon-calon anak Asuh yang sudah mulai mendaftarkan diri sampai dengan hari ini terhitung sudah ada belasan orang. Nah, kemudian Lause juga ingin mengingatkan informasi penting. Investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat uangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Nah, kalian juga kalau misalnya ada-ada ide-ide kreatif atau belum bisnis yang kalian terpikir dengan menonton video ini, kalian bisa langsung membeli secara pribadi ke Lause dengan cara mengirimkan email ke email yang ada di sebelah kiri kalian. Oke? Nah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai gameplay hari ini untuk mendapatkan 150 SLP dalam waktu hanya 2 jam. Oke, sekarang kita mulai dengan membuka quest. Quest yang ada di atas ini. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke gamenya. Kita mulai di sana. Oke. Selamat menikmati. Tidak mati dia rupanya. Oke. Hemat energi. Oke. Lanjut. selamat menikmati ini sedot energinya, ouch berarti harus emak oke oke wow serang aja selamat menikmati selamat menikmati oke ini masuk wow wow critical lumayan sakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo welcome Alik ini sudah mau masuk game kedua nih selamat menikmati oke 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 Wow, penghati satu. Wow, penghati satu. Cara menggunakan kartu, dan lain sebagainya. Jadi, jangan lupa cek ke streaming lause yang pertama dan yang kedua. Kedua, hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga juga banyak insight lebih dalam soal game Aksi Infinity ini. Ya, karena kemarin ada teman-teman kalian yang datang dan sekalian bertanya. Sekalian lause semuanya, sekalian lause jelaskan. Itu banyak sekali ilmu. Itu daging semua, dong. Tinggal kalian nonton aja video-video lause yang di day 1, day 2, day 3, oke? Kalau yang day 4 itu memang agak menantang karena servernya agak ngeheng. Agak lama, jadi. Tapi, tetap lause bisa selesaikan. Jadi, inti dari tujuan challenge lause ini setiap harinya adalah Kalau lause bisa, kalian pun bisa harusnya. Ya, minimal itu bisa dapat 150 SLP per hari. Halo, Miss Ai Hui. Selamat datang. Halo? Ya, selamat datang. Halo? Selamat datang, Miss Ai Hui. Suara lause enggak masuk? Halo? Suara lause masuk enggak? Bisa kedengeran suara. Kedengeran, kedengeran. Suara Miss Ai Hui masuk? Mau tanya lause. Boleh. Boleh. Gimana cara beli ikonnya itu ya? Icon? Ini aksi namanya. Ini aksi namanya. Icon? Icon yang mana ya? Maksudnya? Itu yang boneka 3 itu. Ini bukan boneka. Ini namanya aksi. Yang kita... Ini... Ya. Ini aksi namanya. Beli aksinya bagaimana caranya? Beli aksi. Pertama, kita beli Ethereum dulu. Di toko crypto atau Binance. Boleh. Atau dari exchange manapun di Indonesia. Yang bisa terima rupiah. Nah, setelah beli Ethereum. Kita transfer Ethereum-nya pergi ke Metamask. Oke. Pergi ke dompet digital kita yang bernama Metamask. Sudah nyampe di Metamask. Ya. Kita sinkronkan Metamask kita dengan wallet Ronin. Di game Aksi Infinity. Ada dashboard-nya game Aksi Infinity. Nah, dari sana. Dari Metamask. Ethereum yang sudah kita terima dari Binance tadi. Di Metamask. Kita bridge-kan. Masukkan ke sistemnya Ronin Wallet. Nah, ketika ETH-nya sudah masuk di Ronin Wallet. Di sanalah kita baru bisa beli... Aksi. Aksi 3 ini di marketplace-nya Aksi Infinity. Oke. Nah, di sanalah baru kita pilih. Aksinya mana yang kita mau beli. Ada tuh videonya sudah lengkap. Lause ada taruh link video untuk jelaskan untuk bagaimana cara membeli aksi yang pertama. Dicek di channel pagar. Must watch video for beginner. Ya. Di situ ada tuh. Video-video. Oke. Kalau ada pertanyaan lain, boleh datang. Boleh datang-boleh bertanya aja. Nanti Lause pelan-pelan jelaskan. Jadi tujuannya ini Lause adakan tiap hari streaming ini. Bila ada teman-teman atau... Ada pertanyaan yang nggak bisa dapat dari YouTuber atau internet atau artikel yang kalian cari terkait Aksi Infinity. Kalian boleh langsung tanya Lause. Kalau Lause bisa jawab, Lause langsung segera jawab. Kalau misalnya nggak bisa jawab, Lause cari tahu dulu. Untuk kalian. Oke. Yang intinya pastinya informasi yang Lause berikan, Lause sudah cek dan Lause sudah konfirmasi itu udah bisa dijalankan. Dan benar ya. Seperti misi Lause memberikan informasi yang akurat dan terpercaya terkait game Aksi Infinity. Wah, mati satu nih. Oke, lanjut. Oke, dapat 9. Lumayan. Sudah 2,9. Sudah 1,9. ini kalau lancar lah servernya kemungkinan satu jam aja satu jaman aja udah beres Wow dua kali aja belum ninggal wow Oke ini kita sedot energinya masukin semua Wow Wow kira-kira sampai level berapa ya Lawser baru harus tambah aksi lagi ini jadi gini setiap 14 hari kan kita baru bisa dapat klaim SLP tiga cukup untuk bermain aksi infinity ini tiga cukup cuman kalau kita mau breedingkan untuk schooler untuk teman-teman kita atau keluarga kita supaya bisa bermain ya kita bisa ini nikahkan aksi-aksi yang kita sudah punya ini untuk dapatkan aksi yang baru jadi ini setiap kalau misalnya nanti di tanggal 12 sudah dapat cair SLP lause kan lause sudah siapkan ISS untuk breeding yang lause kurang sekarang ini SLP jadi mesti nunggu tanggal 12 nanti SLP nya cair yang sudah lause kumpulin untuk breedingkan tiga lagi aksi untuk the next schoolernya kalau schooler pertama lause sudah dikasih sekali breeding langsung dapat tiga tergantung bagaimana cara kita breedingnya ya kalau modal cukup ya kita bisa breeding langsung tiga tapi ada caranya ada ada caranya breeding itu butuh modal jadi sama kayak kita hidup di dunia ini untuk dapatin anak butuh biaya beranak butuh biaya untuk melahirkan jadi gak gratis beranaknya tapi kan biasa orang melahirkan satu aja ah tidak kan bisa kita nikahkan dua kali langsung dapat dua telur gitu ya di sini oke kayak ayam ya ya ah teman-teman bisa cek di must read must read for beginner di channelnya grup lause yang di discord itu disitu sudah jelas ada tertera tuh ada satu artikel tuh jelaskan gimana cara breedingnya dan metode breedingnya supaya bisa ngulang-ngulang cukup dari tiga aja bisa jadi lebih banyak aksinya kalau kita asal-asal breeding aja enggak ada metode yang kita ikutin nanti enggak bisa menikahkan lagi antara sesama mereka karena di aksi ini sesama keluarga mereka enggak bisa menikah oke itu yang perlu diketahui ya semuanya ada ditaruh di channel discord lause yang ada kres ma ini ya must read for beginner disitu lo sudah lause share tuh gimana cara breednya supaya jangan jangan stuck kalau stuck ya kita mau tidak mau harus beli aksi yang baru lagi karena semuanya itu udah satu keluarga dengan ngikutin metode pola seperti yang lause taruh di 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 discord itu kita enggak 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 mungkin stak dia wah kartunya jelek coba aja lah oh bisa oke perasaan kartu yang keluar itu-itu aja ya lause memang satu satu ini kan satu aksi ini dia kartunya cuma 4 ini random dia dari 4 ini dalam satu game totalnya ada 10 satu aksi dikasih random card 10 jadi total di deck ini ada 30 awal main jadi dia karena random jadi kita harus pinter-pinter ngaturnya kalau ketemu kartunya bagus ya enak kita cepat menang kalau ketemu kartu yang jelek ya kita sesama menang jadi ini game strategi sih jadi ketemu aksi yang bagus sekalipun kalau dia drawnya kartunya jelek semua enggak ada kombo ya dia juga bisa kalah itulah kenapa ini lause yang aksi yang tiga lause satu beli ini ini bukan aksi yang terbaik bukan aksi yang hebat bukan ini termasuk aksi yang cukup murah dibeli tapi mereka itu saling backup skillnya itu bisa saling backup bisa saling kombo jadi dia kuat mereka jadi kuat kalau di di head to head in lawan satu lawan satu dengan aksi-aksi yang lain kalah gitu mereka nggak kuat kalau di one by one ya satu tapi kalau as a team mereka kuat oke wah sakit itu langsung mati di match pertama wow sila selamat menikmati ini bakal mati aja dia makanya lo usah biarkan aja ini udah 24 menit wow, wow, sakit waduh waduh wow tinggal satu burung sisa cuma bisa maksimal 4 kartu sekali attack iya cuma sekali attack maksimal 4 kartu waduh gak mati dia habislah habislah 1 lawan 3 apakah bisa menang ternyata bisa nih wow sakit waduh 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 kalah nih 3 kali ya semoga ya critical kalau critical menang nih waduh waduh menang dah kalah hilang satu energi kalau ulang lagi kalau ulang lagi pakai satu energi ya iya habis satu energi jadi kalau misalnya gak kuat lawan yang selanjutnya ya kayak yang lause lakukan lause naikkan level dulu farming experience dulu di satu tempat sampai dia naik level baru coba naik maju maju ke stack berikutnya kalau dipaksakan energi kita habis doang maksudnya battlefieldnya mundur gitu iya mundur aja cari yang mudah dulu selesaikan biar naik level baru kita sudah naik level kan sudah lebih kuat nih 3 aksinya nih baru maju ke depan jangan dipaksakan kalau sudah sering kalah di satu tempat ya jangan dipaksakan nanti ngabisin energi doang karena kalau main di adventure mode energi gak ada kita gak dapet experience aksinya gak naik level walaupun dapet slp masih jadi hmm 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 Wah, penuh Ini dulu deh Wah, di heal Wah, mati satu Why? Bisa kalah lagi ini Wah, gawat Harus segera dimatikan Wah, mati satu Lumayan kuat ya Wah, mulai lagi Waduh, mulai nge-lag Waduh, mulai nge-lag Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, keluar dulu nih harus hai hai selamat menikmati selamat menikmati connecting hmmm flash lagi wah wah oke lah sambil nunggu mungkin dijelaskan dulu ke teman-teman yang sudah datang jadi kan di discord ini bentar ya nah jadi di discord lause ferdis or vanage ini nah teman-teman yang tadi lause bilang ini ada must read for beginner nah ini ada car explorer bisa dibuka ini untuk apa namanya untuk lihat tipe-tipe aksi dan lawannya siapa aja ini card disini nah disini tinggal dipelajarin kalau misalnya kita mau lihat kelasnya apa nih bis inilah kelas bis punya kartu semua tinggal kita baca kira-kira kita tertarik yang mana nih untuk dijadikan aksi kita nah terus juga kita lihat misalnya aqua nah ini juga semua kartunya lengkap disini jadi kalau kita dengan mempelajari kartu-kartu ini kita bisa tahu musuh kita ini seperti apa kayak gimana lawannya ya pelan-pelan lah dipelajarin ya pelan-pelan dipelajarin jadi kalau misalnya sudah tahu kartu-kartu ini ya gampang kita bisa menang di satu arena ya efek-efeknya disini sudah lengkap ya ini ini tools yang pertama nih yang lause kasih lihat terus juga disini ada nih adventure mode tinggal klik kanan new tab kita lihat aja disini di adventure mode itu dapet XP-nya berapaan sih setiap ini setiap setiap levelnya XP ini berguna untuk naikkan level aksinya nah ini yang di buff dibacain aja satu-satu ini semua lengkap udah lause kumpulin lengkap di grup aksi itu bisa dipelajarin ya kalau nggak ngerti tanya aja di chat 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 general Indonesia itu nanti lause akan respon nah ini buff buff ini maksudnya naikkan status aksi kita jadi positif bisa naikkan attack bisa naikkan moral bisa naikkan speed attack ini naikkan 20% dari yang tertulis di dalam kartu itu kalau naikkan moral itu naikkan 20% moral for the next round jadi kalau moral naik critical rate-nya lebih tinggi kalau speednya naik dia jalan duluan nah ini yang di buff di buff ini adalah status untuk merugikan orang yang apa aksi-aksi yang kena ini jadi kalau aroma itu target priority change to affect aksi for the next round jadi kalau misalnya dia ada effect aroma ini aksi-aksi yang lain itu harus memukul dia walaupun dia posisinya di paling belakang attack down itu ya attack yang di dalam kartu misalnya tertulis 100 kurang 20% jadi tinggal 80 chill effect aksi cannot enter last 10 nah kalau misalnya kena effect ini ya aksi-nya itu nggak bisa masuk ke dalam effect last 10 yang sudah walaupun habis darahnya dia tetap masih bisa berdiri fear ini nggak bisa attack kalau dalam effect fear fragile shield take double the damage for the next income attack jadi kalau misalnya kita punya shield 100 orang serangin 100 ya biarlah shieldnya langsung pecah karena langsung bukan 100 lah misalnya 50 deh orang nyerang 50 aja shieldnya langsung pecah karena double double damage yang masuk jing affected aksi cannot land critical hit for the next round nah jadi kalau misalnya kena ini aksi nggak bisa kena nggak bisa keluarin effect critical critical rate jadi damage aksi itu nggak mungkin bisa double lethal next hit against effect aksi critical next hit against affected aksi is critical jadi next jadi kalau misalnya yang jing ini nggak bisa keluarin critical kalau misalnya kita punya ini debuff debuff lethal orang yang punya debuff lethal kita kalau mukul dia pasti kena damage critical ke dia moral down jadi decrease moral 20% for the next round jadi kalau moralnya turun 20% chance untuk kena critical itu lebih kecil poison until remover affected aksi lose 2 hp for every action jadi setiap kali 2 2 movement aksi yang 2 movement maksudnya setiap kali movement 1 kali turn itu kan aksi bisa 1 kartu kan 1 movement kalau 2 kartu 2 movement nah kalau misalnya 2 kartu kena ya berarti kurang 4 hp kalau kalau ada aksi yang kena poison sleep next incoming attack ignore shield jadi kalau misalnya ada aksi yang kena sleep nih tidur dia ya kalau orang atau musuh mukul aksi yang lagi tidur apa shieldnya itu nggak ada nggak ada berguna langsung masuk kena masuk darah masuk darah kurang darahnya terus speed down decrease speed 20% for the next round jadi speednya nggak bisa seperti yang sesuai tertulis dari aksinya itu status aksinya ya jadi dia speednya turun 20% jadi lambat next round dia bisa mungkin urutan dia jalan itu di paling belakang ya ini stance gambar poop affected aksi lost target priority for the next round jadi dia bisa hilang target prioritas dia untuk next round yang stun nah ini kalau next miss jadi kalau kena stun ya aksi yang kepalanya ada gambar ini waktu dia mukul itu pasti miss nggak kena nah yang ini lost mungkin coba buka satu lagi tapnya karena lost masih bingung juga sih sebenarnya yang untuk gambar poop ini cuman satu ini yang bingung affected aksi lost target priority for the next round lost target priority mungkin dia bisa kalau misalnya dia berada di tengah itu kali di tengah dia jadi bingung mau serang yang mana ya ini nanti kalau misalnya lost sudah tahu apa efeknya nanti akan di lost jelaskan di live streaming kedepannya ya cuman satu ini dari di waf yang lost nggak tahu oke kita lanjut coba ya tes kan lagi game bisa nggak welcome last round baru bergabung nih oh udah bisa oke oke sempat gangguan sebentar tadi servernya nah nah itu ada gambar itu ada gambar tadi kalau kurang ngerti itu dia kayaknya nggak ada efek apa-apa dari kemarin itu harus perhatikan kayaknya ada efek apa-apa pukul masih kena aja nih pukul kena kritikal lagi nah ini smelly liquid kayaknya nggak ada efek apa-apa dia oke combo oke selamat menikmati oke mati gak sih? kalau serang ke bawah mati? oh kan serang ke atas dia jadi gak mati deh tiga-tiganya selamat nah posisi yang di tengah ini ya bisa dibilang riskan sih jadi bingung mau nyerang yang atas atau yang bawah aksinya dan memang Lawser sengaja buat posisi Lawser ini yang atas tank yang bawah fighter yang belakang ini dia men-support fighter jadi yang berdua ini pasti dia nyerang yang bagian bawah dulu mati yang atas kebanyakan musuh taruhnya yang di depan tanknya bagian atas fighternya atas juga yang birdnya juga yang di atas nah itulah kenapa tanknya Lawser taruh di atas biar dia yang badakin jadi penempatan formasi aksi ini juga penting supaya bisa menang Lawser gak taruh tanknya di tengah seperti kebanyakan orang karena tank Lawser ini sebenarnya gak gitu sempurna nah dia gak punya satu skill yang untuk nambahin armor satu lagi terus juga dia gak punya skill untuk ngeheal nambahin darah nah karena dia gak sempurna jadi butuh di backup untuk ngetank juga dan pakai oleh fighter itu ceritanya mungkin yang Youtube Lawser menjelaskan gameplaynya ini agak berbeda dengan yang lain-lain karena yang lain-lain biasanya ngajarinnya plan di tengah yang apa si fighternya juga di atas ini birdnya di atas juga tapi kalau Lawser buah pecah jadi dua kayak gini biar orang lawannya pun bingung dia nah kayak yang di tengah ini dia bingung nih mau nyerang yang atas atau mau nyerang yang bawah nah nyerang atas kan dia kalau dia nyerang yang bawah kan lumayan ya habis darahnya ini sangat pengaruhnya itu di battle arena ya arena battle sorry wah salah itu harusnya ring dulu hmm 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 wah gak mati oke lanjut kita kill oke untuk Lestron yang baru bergabung ini gameplay sebenarnya untuk challenge Lawser supaya dalam satu hari dalam dua jam aja bisa dapat 150 SLP itu target awalnya ini sekarang udah jalan 48 menit 54 detik jadi kalau misalnya ada gangguan gak nge-lag harusnya dua jam aja cukup untuk main game ini dalam sehari untuk dapat 150 SLP jadi dengan bermain game ini sih bukan menuntut kita untuk fokus 24 jam main game ini gak perlu kita cuman butuh meluangkan sedikit waktu kita aja untuk dapatkan farming SLP nah supaya SP-nya kita nanti bisa jual di marketplace oke 6 dapat total sekarang udah 58 SLP ini dapat 49 menit udah 50 menit oke oke ini untuk siapa yang last round tipsnya kalau misalnya main game aksi infinity ini yang sejauh ini laut semain ya pastikan yang nyerangnya tuh kita serang pakai yang range dulu ya baru mail biar critical rate-nya tinggi tidak langsung mati pula sayang pagi nah nah seperti kay ya kau 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 Oke curi Oke Oh salah harusnya ring Ini pukul Energinya dicuri tuh Pake 2 skill serius Waduh Damagenya kecil Waduh sakit Waduh 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 Ngeri End dulu biar yang itu mati dulu di sama dia Oke Nah baru ini sih kak Oke Nah ini XP ya maksudnya Kalau kita energi habis main di arena battle Kita gak dapet XP ini Nah small love potionnya dapet 7 Kenapa disitu terus Lohse ya Lohse nunggu naik level Kalau udah naik level Baru selesaikan Di tempat yang lain Biar dia kuat Jangan ngabisin SLP Eh jangan ngabisin energi sorry Kayaknya cukup Waduh digigit Sakit Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sakit. Oke. Tidak mati. Wah kalah nih. Oh belum, belum. Yes. Dikit lagi net level. Welcome Eric Ahmad. Sudah bergabung. Ini challenge 150 SLP dalam 2 jam. Ini udah jalan 58 menit. Waduh. Wow. Semua kartunya disitu. Ini. Ini. Oke. Oke. Next round. Kartunya cuma ini. Ini tahan. Wah. Armournya besar. Untung mati. Gak kuna itu. Gak kuna itu. Mending lo usah simpan energinya. Untuk next round. Nah. Ini ya. Harus. Kuarin all in. Satu. Satu harus mati dalam satu match. Satu round. Ini kemungkinan 2 yang mati. Hmm. 2 yang mati. Wah. Mati satu. Welcome Shirley. Sama. Freakin. Ini Freakin Jaya ya. Iya. Bukan. Bukan. Bukan ya. Freakin bukan Jaya. Freakin. Udah. Naik level. Kita coba nih. Targetnya sih bisa dapat 3 bintang. Survive semua 3 bintang maksudnya. Ini. Wah. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Dua. Harusnya mati gak ya. Sudah. Aku pastikan mati aja. Oke. Mati. Yang satu. Ini critical mati. Oh. Enggak critical pula. Wah. Ini bahaya itu. Damagenya ngeri. Itu 602 aja cukup. Untuk next round. Yang satu energi. Safe. Oke. Ini. Speednya 56. Speed 28. Oh ya. Speed paling tinggi di depan. Ini gak guna. Gak ada lawannya. Kicinya copol. Waduh sakit. Kayaknya ini mati satu deh. Coba. Semoga. Yang ini mukul atas. Kalau mukul atas. Ya. Masih bisa ada peluang. Tiga-tiganya survive. Oh. Dia pukul bawah pula. Ini. Sekarat. Tiga-tiga. Ga survive semua ini. Kayaknya. Tuh. Gak survive semua ini. Mati kan. Tunggu. Oke, next round, 24, 28, 28 Kita pukul yang belakang loh, karena yang depan itu dia armor pasu dasar, di awal, critical mati, mantap, colong energinya, oke Pukul Waduh, kan, gak selamat semua Masih tetap susah juga Oke lah, kita coba ongoing ke next roundnya Agak susah itu Kita tes yang disini Udah naik Udah naik level Udah naik level Level liatnya dimana, Lawson Tadi Dari mana liatnya Tadi udah naik level, ini kan, ini level 19 nih Tadi 18 Ini, 819 semua nih, satu tim Oke Oke Ini, kita Kukul aja Semoga ada yang critical Critical Oke, critical Curi MLG-nya Ini critical Sekali lagi mati Mantap Ayo, serang yang atas Kamu serang yang atas Jangan serang yang bawah Oh, dia nyerang Bagus Good boy Kita curi Tapi, gak usah curi sih Ini aja Oke Lanjut Ini, 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 ini Ini, ini Udah matiin aja All in aja Mantap 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 Pukul yang banyak darahnya Nah, hebat Oke Deal Mati gak ya 1, 500 Perlu hemat gak ya Kayaknya hemat deh 500 500 Nibis Nibis Sudahlah, gak usah hemat-hemat Nanti gak mati pula Wah, critical Oke, nah combo Ini, speed 29 Ini, speed 19 Oke Kita pukul yang itu Kasih poison Dah Kita poison Yang speed Kenceng dulu Oke Semangat Ups Pukul yang atas Bagus Good boy Seribu, men Darahnya Cukup, gak Dua 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 Tiga Wah, gak cukup Ajar-ajar dulu Biarin mati dulu Aduh Mati deh Coba ya Coba ya Dapat bintang dua doang Yang satu mati Dapat 14 SLP Kenceng Sudah 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 100 Oke Jadi dua Sudah selesai Daily quest Ingat ya Kalian harus selesaikan daily quest ini Untuk dapat 150 SLP Nah, saatnya kita ke arena Kalau arena menang Kita dapat SLP tambahan Ya Karena masih ada energi dua Jadi kesempatan Untuk dapat SLP tambahan ini Dua kali doang Dua kali doang Oke Ini posisi yang kurang menguntukkan bagi lalse Karena dia di bagian bawah Ini dia di depan Di depan dia cari 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 Dia bisa energi steal Mungkin Ini dia Gak bisa culik Kita energi steal Sama ini Oke Wah, tidak critical Coba critical Enak Nah, energi steal Pukul Oke Itu matikan Dia bisa nyerang itu duluan 100 100 Ini bisa ceritain Bisa selesai sejarahnya Sudah Satu dulu Ini dulu Ini juga Sudah Bahaya Mati deh Oh, belum mati Sempat bunuh dulu Yes Oke Tidak apa-apa Sejata mudah selesai Oke Kita curi dulu Kita curi dulu Ini Energinya Wah Dia bisa destroy energi Rupanya Jangan dibiarkan Pukul Pukul aja Nah, kalau perhatikan ya Kalau dia ada yang destroy Destroy energi ini Kita harus habisin aja Energi kita Daripada nanti Di destroy sama dia Gak guna Wah Berarti skill destroy energinya Belum keluar Tuh Gawat nih Skill destroy energinya Belum keluar Dia cuma ada 2 Oke Kita simpan energi Oke Kesepatan yang pas Keputusan yang pas Kita simpan energi Dia energinya 2 Kita energinya 3 Nah, kita Skill Ini kayaknya Gak perlu Matikan aja langsung Ini 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 Speednya 54 kan Dia tinggi Oke Kita matikan yang belakang Nah Dia kan keluarin skill yang Tengah Gak ada Gak ada armor yang belakang Pasti mati nih Oh, gak mati Kurang Kurang damage Kurang damage Oke Ini Tambahin satu lagi Sudah Yang penting Yang belakang mati dulu Oke Sudah Ini Dia gak ada damage Ada sih Damage Tapi Gak Gitu sakit Sikat Wow Wow Sakit Wow Masih ada lagi Armornya Gak kritikal Pula Wih Kalah Tidak Kenapa Tadi Cuma Kasih 2 Kartu Armor ini Gini Energinya Cuma 2 Energinya Cuma 2 Harusnya Tadi Bunuh Plannya Dulu Nah Ini posisi Dia di tengah Semua Ini Bingung Dia mau Serang yang atas Atau yang bawah Ya Jogian Lagi tinggal 50-50 Karena ini Sudah ada Kita curi dulu Ininya Sudah Ajar Pakai Kombo Oke Rise Damage Diambil Energi Kita curi Energinya Satu Nah Hmm Kritikal Mantap Sudah Itu Selesaikan Yang satu Itu Ini ada Pumpkin Kan Yaudah Selesaikan Pumpkin Ini kita Ambil To defense Oke Sakit Oke Mati Oke Dia masih ada Sisa Dua Energi Empat Energi Sekarang Oke Kita masukin Poison Terus Yang masukin Poison Dulu Ini nanti Wow Mati Oke Ini keluar Ini keluar Dua Simpan Yang itu Oke Ini kita Simpan Dulu Energi Baru kita Kill Poison dulu Ya Poison Baru Oke Harusnya Menang Wow Oke Dapet Tiga Doang Aduh Kurang Beruntung Berarti Cuman 153 Hari ini Tinggal Empat Lagi Menang Empat Kali Menang Lagi Wah Kayaknya Cepat Hari ini Selesai Karena Nge-lag Nya Dijarang Tidak Sampai Dua Jam Harusnya Ini Speed Tinggi 56 Dia Dua Jalan 43 46 Dia Ada Energi Satu Jadi Pukul Wah Ya Kita Pukul Aja Dulu Ada Still Energi Kan Dia Iya Atau Gitu Kuku Aja Nggak perlu Hemat Hemat Bikir Dia Oke Dia Ada Akuaran Apa-apa Kita Culi Energinya Satu Aduh Tidak Ada Kombo Lagi Perlu Simpan Energi Gak Yang Kayaknya Perlu Coba Mereka Simpan Energi Juga Banyak Kali Yang Dia Simpan Energinya Bahaya Ini Harus Dimatikan Sama Ambil Bers Wah tidak mati Waduh kalah nih Banyak energi dia Wah nge-lag lagi LTO ya Servernya yang bermasalah Internet bagus Wah ini harus keluar dulu nih Bisa nge-lag Sampai jumpa Semoga bisa ya 1,2,3 Ya connecting lagi Cooler 1 sudah di ini sih Sudah di launch Next cooler Besok Mulai di breeding lagi ya Berdoa aja Hasilnya bagus Aduh 1,2,4 Ini gak bisa nih Nunggu nih Yaudah Kita coba Cari bahan lain lagi Mana tahu Bisa bantu teman-teman yang lain ya Langsung jelasin dulu Hal yang lain Kita lihat Apa lagi yang perlu dikasih tau Oke kalau ini kan sudah tadi Buff Debuff Terus ini adventure Nah experience nya Dari level 1 Sampai level 36 Di sini sudah ada banyak nih Setiap level itu XP nya beda Ya tadi kita sudah sampai level 17 atau 18 gitu Ya Di sini 19 ya Jadi kalau di 18 Sebenarnya lebih besar Daripada 19 Dari sini kita bisa lihat nih Berarti kalau farming XP nya Di 18 aja terus Mulai Nah kalau bisa sampai 21 Wah ini agak panjang nih Hard take long time XP nya gede Dikasih tau juga sih Ini nah Tempat kita farming Lawse kan ngulang-ngulang Di daerah sini kan Ini sama ini Sorry Di sini Berarti XP Yang gambar Kartus Tapi lumayan berat Di sana Oke Terus Nah yang ini Gambar-gambar Apa Semua kartu Yang ada di Axie Infinity Ini semua ada Ada di sini Jadi kalian kalau pelajarin Di sini Ya kalian setidaknya 50% sudah ngerti lah Tiap kali lawan Kalian apa Kalian udah tau Nah yang di atas sini nih Part bagian Part tubuhnya Axie Kalau dia ada Part ini Kartu yang dia punya Ini gitu loh Ya ini partnya Indiana Start Kartunya ini Kalau kita ambil Contoh yang Lawse punya Beast Lawse punya Nut Cricker kan Nah ini Part bagian tubuhnya Nut Cricker Terus yang Dual Blade Part tubuhnya Ini benar-benar Punya Nyasi Beast Nah Cuman Beast Lawse itu Hybrid Hybridnya Dia dengan Bug Ada part tubuh Bug punya Ini Garis worm Nah dia punya Ada untuk Taruh racun Begitu juga Sama yang Si Birdnya Lawse Ada Ada partnya Bird itu Ada Ada partnya Bug Ini Garis worm Gitu loh Jadi dia Hybrid Kalau yang pure Itu mahal Biasanya Aksinya Pure itu Semua part Bug Itu Misalnya Contoh nih Kita punya aksi Kelas Bug Kelas Bug Semua Part bagian tubuhnya Itu semuanya Punya Bug Punya Bagian tubuh Nah itu Biasanya status Bugnya itu Jauh lebih bagus Daripada Yang Hybrid Nah itulah Yang bikin dia mahal Ada lagi Nah semua itu Bisa didapatin Di link-link yang Lawse taruh disini Ya Membuat bahasa Secara leveling adventure Sudah website Untuk Belajar semua skill Kartu Sudah Ya Semuanya sudah ada lengkap Disini Lawse taruh Nah SLP Yang kita bisa dapat 15-16 6 SLP per win 17-20 Random 6-10 Nah yang ini Aksi Yang Contekkan Lawse Kalau Plan Pukul Aqua Itu Nambah 15% Aqua Mukul Bug Atau Beast Nambah 15% Jadi penentuan Siapa yang Mukul Siapa Ini penting Di dalam game Ya Nah yang disini Untuk dapat Spillership Dari Yield Guit Game Sudah ada 1946 Dari Indonesia Sudah 16% Dari 1946 Ini Yang Dapat Spillership Dari mereka Nah kalau yang Aqua ini Gamer Gamer Pribadi Tapi dia Sudah ada Buka Spillership 479 Orang Rata-rata Aqua ini Ngambil Spillership Dari Guit Game Ini Ada 35-45% YGG Program Dari YGG Program Ini Nah 35% Orang Indonesia Jadi banyak Orang Spillership Di Indonesia Yang sudah Main Di Guit Game Oke Nah ini Cara Breeding Breeding Ada 2 Metode Satu Metode ABC Satu Metode ABC Plus ABCD ABCD Jadi yang ABCD Ini kalau Lawsert Keliti Ini modalnya Lebih Berat Lebih Besar Tapi Varian Yang Dihasilkan Lebih Banyak Varian Breeding Kenapa Modalnya Lebih Besar Ini AB Nya Harus Dinikahkan 3 Kali Punya 3 Anak Ya Sedangkan Kalau yang Ini AB Nya Cukup Dinikahkan 2 Kali Kan Modal SLP Sama ASS Dikit Kalau Cuma Nikahkan 2 Kali Tapi Tetap Mereka Menghasilkan 4 Generasi Nah Cuma Memang Lawsert Masih Misteri Ini Kenapa Bisa Timbul Ini Ya Kenapa Orang Enggak Mengusulkan Ini 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 Kalau Teman Teman Yang Nonton Live Streaming Hari Ini Ataupun Yang Nonton Di Youtube Yang Versi Hari Kelima Ini Kalau Misalnya Tahu Jawabannya Kenapa Ada Dua Metode Ini Yang Ditampilkan Kenapa Harus Ada Quar Ini Daripada Kenapa Enggak Cuman Ini Aja Yang Disarankan Coba Nanti Tolong Langsung Taruh Di Kolom Komentar Kita Bahas Bersama Kita Saling Bantu Kita Coba Cari Dari Dua Metode Ini Mana Yang Lebih Baik Yang Kita Bisa Lakukan Cuman Kalau Yang Saat Ini Loss 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 Secara Mandiri Taruh Di Excel Ini Yang Lebih Ekonomis Karena SLP Tidak Banyak Yang Dihabiskan Untuk Breeding Ini SLP Sama AXS Cukup Dua Nah Yang Sisanya Generasi D3 D4 D5 D6 Kalau Misalnya Kita Mau Breeding Kan Lagi Itu Opsional Antara Kita Dibereding Kan Atau Dijual Aksinya Nah Kayak Gini Kalau Sudah Jalan Kayak Gini Sudah Dapat Anaknya Dua Kita Mulangin Lagi ABC Lagi ABC Lagi Kayak Gitu Kan Ada 4 Generasi Gak Selesai Nih 4 Generasi Kan Satu Anak Satu Anak Kan Awal Kita Mulai Tiga Ini Dia Berhasil Ada Empat Generasi Nah Dari Dari Empat Ini Kan Bisa Kita Beranakan Lagi Makin Banyak Aksinya Jadi Loop Nya Tidak Selesai Tapi Jangan Sampai Pecah Dari Loop Ini Ini Tetap Masih Dalam Proses Penelitian Hose Yang Antara Dua Ini Baik Yang Mana Oke Coba Kita Coba Lagi Mana Tau Bisa Masih Belum Bisa Down Server Ini Yang Bikin Lama Oke Semoga Bisa Ya Wah Double Aqua Double Aqua Direkomendasi Sama Youtuber Internasional Dari Aksi Infinity Memang Si Jago Tapi Kalau Misalnya Perlehan Kartunya Tidak Menarik Tidak Bagus Juga Bisa Kalah Dengan Law Sudah Beberapa Kali Di Live Streaming Hari Hari Sebelumnya Double Aqua Bisa Kalah Dengan Law Padahal Aksi Yang Law Sebeli Ini Cupu Bisa Dibilang Tidak Bagus Bagus Samet Oke Kalau Kayak Gini Ceritanya Kita Pakai Kombo Langsung Ajar Tadi Tanya Oke Tadi kan Halo Ya Masuk 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 Tes Ya Masuk Putus Putus Tidak Keluar Di Tengah Jalan Tuh Waktu Salvo Error Ya Betul Terus Terus Tidak Gak Tidak Tidak terus ini ulang lagi dari awal terus mengurangi apa nggak ngurangin apa-apa sih kalau misalnya lagi di tengah permainan belum tahu kalah atau menang gitu lagi tanggung gitu terus servernya putus gitu habisnya yang kurang nggak atau nyawanya atau apanya energi aja paling kurang lagi aja energi aja paling kurang kalau energi habiskan kita nggak dapat ya Iya kalau energi habiskan kita nggak dapat ini nggak dapat SLP lagi di arena waktu itu aja kekurangannya wah ini memang berat kalau lon kalau lawan ini lawan ikan ini berat memang dia badak badak demiknya lumayan sakit Hai nah perolehan kartu lost juga kurang bagus kali ini yang lawan mereka udah kalah deh masih ada 30 menit kalau kalah gitu kita nggak dapat SLP aja ya nggak dapat SLP MMR kita kurang MMR itu tingkat leaderboard kita score kita di leaderboard ini harus keluarin udah serang ada Hai ini kartunya sih lumayan bagus ada kombo Hai dan posisinya sih kita posisinya kurang menuntungkan makanya harus jalan ini pasti mati nih kalau dia nggak nyerang ya karena dia di bagian bawah nih ini dua pasti nyerang yang bis bis lo seduluh ya kan Hai dia ini tipis badannya nggak kuat nahan makanya harus langsung serang aja pasti mati dia Hai ah dia mati ini pun juga harus mati Hai wah itu enggak mati dong rupanya oke kalau kayak gini kita colong satu energinya Hai tahan Hai sembari nahan sembari ini kan poisonnya udah masuk nih ke badan dia ya kurang 8 per turn nanti di akhir turn kita dapat satu energi kalau dia udah habisin energi di hari yang di turn ini kita ambil energinya satu nah ini nanti turn keduanya turn berikutnya harus punya tiga energi cukup untuk bunuh ini jadi kita pakai hitungan energi ya Nah dia kan hemat energi ini enggak nyerang apa-apa energinya kita colong satu nah kebut kebetulan nih Hai nah kalau kayak gini ceritanya kita bunuh yang bertnya dulu bertnya ini bisa nyulik tindak bertnya bisa nyulik hati-hati kalau bertnya bisa nyulik ya kita harus nyulik dia dulu sih Oh tidak mau habis dah Oh aduh Hai bertnya bisa nyulik pula takutnya dia nyulik lause lause mati nih Hai yaudahlah Hai gambling lah Hai gambling lah Hai kalau dia culik lause lause mati nih Oh tidak Hai ternyata dia tidak nyulik kita 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 nyulik dia Oh dia tidak mati Ayo Wow sakit Hai 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 semoga dia enggak nyerang apa-apa kita pukul mati yang satu tuh belakang Hai ini status last-an ya dua turn dia mati ini walaupun enggak dipukul pun dia mati darahnya udah habis itu ini sayang sekali nggak langsung mati itu jadi ditungguin aja gitu ya Nah ini kan dia mau hematkan ah dia mau hemat energi yaudah los juga tungguin emang energi juga biar dia pukul semuanya ke sini lause next turn punya empat energi untuk habiskan dia dalam satu kali move nah nah dia nggak mau nyerang Hai Oke ini cukup untuk bunuh dia Hai eh nggak usah pamikin lagi sih Hai nggak usah pamikin lagi udah cukupin ini dulu ini 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 cukup hai 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 dia udah pasrah itu kayaknya hai 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 oke ini dua kali tiga kali lagi Hai punya 20 menit lagi sisa Hai kaze ragi strax welcome Hai artinya apa itu nama Hai aduh abel ini double-double aqua hai 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 dia bisa nyulik ada kombo jalan dulu langsung hai 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 tar dia ini kalau mukul ini enggak sakit Hai ajar aja lah daripada ini Hai nih mampus kritikal kritikal tuh menentukan menang kalanya sih hai 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 ah Hai oke ini Ini Lihat contekan dulu bentar Itu dia Meca Meca itu lawannya Tak Meca itu Ya meca itu bird mukul Birdnya gak ada kartu Waduh Ya udahlah Kita enter dulu Hemat energi Jadi kalau bird mukul dia Itu plus 15% Jadi Lawsu biar hemat energi dulu Nah ini Kita culik Ininya Culik energinya Tahan dulu Sabar Waduh Bisa jadi pinter bahasa inggris nih Lawsu Maksudnya 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 gimana ini Miss Ai Hui Memang game ini Bisa bikin kita Ngerti bahasa inggris Oke Kita pukul Masih sisa 1 Oke Ini Tidak usah Biar dia mati Sudah darah Dikit Oke Oke Kita punya energi Banyak 2 dulu jalan 2 dulu jalan Aduh Aduh Ya kalah deh Kartunya kurang bagus Yang terakhir Kartunya kurang bagus Kartunya kurang bagus Kartunya kurang bagus Kartunya kurang bagus Yang terakhir Kartunya kurang bagus Yang terakhir Sayang sekali Oke Oke Yang ini Gak ada kombo Yaudah Waduh Dia yang nyerang malam Wow Langsung mati Penentuan siapa Yang serang duluan itu Tau dari mana Ini speednya Speed Jadi Lihat aja Yang round 2 1 2 3 4 5 Dia jalan duluan Yang mana Dari kiri ke kanan Kita matikan 1 Masuk poison 1 Oke Ini Lawannya ini Gak usah Heman-heman energi Sedap Habis Darahnya juga Habis Perlu Simpan energi Enggak ya Dia ini Bisa keluarin Demek Gak ada Armor Kali Coba Simpan energi Satu aja Cukup Dah matikan Bug Bug ini Bermukul harus Ya udah Ini Karena dia speed Paling lambat Ya udah Kita sikat aja Hmm Hmm Oi Ngeri juga Bug ini Wah 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 Untung gak mati Tidak Ini dulu Yang damage Gede dulu Wah Dak mati Wah Dak mati Dia waduh miss pula ini dia bahaya nih kartu dia nih enggak ada pilihan lain harus hajar pokoknya oke enak dua lagi kayaknya terkejar nih sebelum 2 jam mantul oke nah ini udah keluar dia ikan ikan ini lowernya plant plant wajib keluarin Oke ikan kita pukul pakai ini dah aduh salah harusnya rank dulu deh mati oke jadi ini nah kalau ini kita lawannya ini tapi sebelum itu kita masukin poison aja dulu biar pasti mati waw waw dia background ini apa backdoor ini namanya backdoor main backdoor kamu ya ngakal ya nah ini makan tuh selesai sudah nyawanya nah sekarang bug bug itu harusnya dipukul sama burung tapi burungnya udah mati sekarang kalau burungnya udah mati yaudah ini kita curi aja dulu eh energi dia tapi kalau dia energinya gak ada lagi dicuri wait coba aja settingannya ya ini kan ada ini nah ini paling baik oke ya ada 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 dia mau hemat energi untuk dapatin energi itu selain pakai nyuri pakai apa ya setiap ton dapat 2 energi setiap ton dapat 2 energi ya kita pukul pakai semua kekuatan kita woy oh dia bisa lari loh waw 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 tahan dulu energinya virus corona virus corona nah ini nah kartu yang ini yang paling bahaya ini kartu yang ini bahaya banyak kali kayak kartu gitu dia keluar terus oke sekarang kita setting ini pukul masuk ini miss gak apa-apa ini 2 harus masuk dah kita lihat nah miss oh gak bisa waduh dia bisa menghindar iya dia bisa menghindar wah sayang sekali tinggal sekali lagi nih sedikit lagi 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 satu lagi semuanya aja soalnya dia bisa menghindar iya dia kan itulah kartu yang ini menyebalkan nih dia bisa minggir itu kartu itu yang menyebalkan bug ini kartu itu yang menyebalkan licin licin nah kan langsung kena oh stun jadi waktu kita pukul dia langsung kena stun satu lagi satu lagi jadi waktu dipukul kenapa langsung satu kali hit langsung kena stun kita hit berikutnya itu miss hit berikutnya pasti miss itu kalau kena stun oke ini ada ada combo kita matikan pelannya nah ini kalau pelan dia terbuka lebar kayak gini enak nih wah yaudah ini masuk lagi combo lagi minimal satu masuk poison kalau tidak nyerang juga mati dua padai sakit oke kamu simpan energi aku curi dulu banyak-banyak lah energi simpan kali curi bisa berapa satu satu aja satu kali pukul satu energi ya dicuri nah dia nyimpan energi itu banyak-banyak aku curi dia energinya ya habis energinya sekarang dua energi dia dua ya ikan kan harus kita sikat nih kalau ikan ikan itu ya pelan mukul ikan plus 25% ini kita badain udah ikan mukul ikan mukul pelan dikit waduh geli-geli aja berdikit banget berdikit banget berkurang darahnya iya oh tahan dulu kita masih ada armor ini damagenya sakit gak gak gitu sakit bunuh ikan dulu kali ikan kan dimatikan dulu ah nah ini yang benar oh oh speednya 53 loh sorry sorry salah 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 harusnya hajar aja tadi mati tuh salah 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 aduh gak lihat ini lagi gak lihat speednya harusnya kalah dia speednya dia 53 rupanya ay lah ay lah selamat menikmati oke menang oke tantangan hari ini terwujud di bawah 2 jam sudah dapat 150 SLP yes 150 SLP nah ini kalau misalnya bisa 150 SLP dalam 2 jam kalian kalau dalam 1 harian main game Axie Infinity harusnya sih bisa dapat lah 150 SLP masa nggak bisa seandainya pun aksinya jelek-jelek pun lah ya kalau misalnya daily quest itu aku bisa diambil 50 SLP-nya setelah setelah 33 ini selesai game berapa banyak daily check-innya di cek terus complete 10 adventure mode terus 5 kali menang di arena match udah langsung bisa claim tadi seperti yang lo kasih lihat tadi dari tadi ya daily check-in begitu kita check-in udah centang 1 terus main adventure mode 10 kali terus menangin 5 arena match 5 kali minimal dalam sehari ya arena match ini kalau pun baru bisa dapat 50 SLP ya bonus 50 SLP nah jadi kalian kalau misalnya pun aksinya jelek ya jelek-jelek banget lah nggak seperti yang lo sepunya lah contoh kita bilang ini combo ya nah kalian kan main arena kalah-kalah terus tuh ini MMR-nya turun leaderboard-nya ini contoh nih lo kasih lihat nih MMR-nya ini kan turun nih turun-turun-turun-turun terus nanti kalau turun terus itu kan akan ketemu lawan yang seimbang yang sama-sama jelek aksinya tapi tetap aja pasti ada chance untuk menang makanya kalau misalnya kalau sedua jam sudah clear kalian pun sekitar 3-4 jam kalau misalnya aksinya jelek jelek-jelek banget pun kalau berusaha pasti dapat 150 SLP ya pasti dapat gitu ya logikanya ya ya jadi kalau Lawse sekitar 2 jam aja udah beres harusnya nah nanti seiring berjalannya waktu kalau Lawse udah level tinggi nih ya kan makin cepet dapat 100 SLP-nya kemungkinan di bawah 2 jam udah clear 150 SLP ya ini tiap hari Lawse akan live streaming untuk kasih informasi terupdate soal aksi infinity jadi kalian stay tune setiap hari jam 7 malam akan Lawse live streaming dan besok harinya jam 1 siang Lawse akan post rekaman live streaming malam ini ke YouTube jadi kalian satu-satunya cara untuk bisa bantu Lawse yaitu tekan like like button di seluruh video Lawse terus subscribe channel Lawse kemudian di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan supaya channel Lawse itu banyak orang yang tahu subscribernya banyak jadi Lawse bisa menggunakan hasil dari subscriber YouTube itu untuk breedingkan banyak-banyak aksi aksinya Lawse supaya bisa terima scholarship dan buka program scholarship untuk teman-teman yang ada sudah di discord yang sampai saat ini sudah setia ngikutin live streaming Lawse ya thank you banget untuk teman-teman yang sudah ikut live streaming Lawse sampai hari ini kembali Lawse sebelum tutup kalau kalian misalnya ada masukan ide atau saran untuk Lawse kalian bisa langsung hubungi Lawse secara pribadi dengan mengirimkan email ke sana ke official email Lawse lause.ferdi at gmail.com kemudian juga kalau sekali lagi Lawse ingatkan informasi penting ini investasi di pasar kripto sangat tinggi sangat berifisiko tinggi video ini hanya bersifat edukasi bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman pastikan teman-teman melakukan pelitian secara mendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam game ini jadi kalian pun kalau misalnya ya tidak mau investasi pun sebenarnya bisa main game ini cukup kalian tungguin aja Lawse breeding agak banyak untuk salah satu misalnya nanti kalian akan dapat scholarship dari Lawse jadi anak asu Lawse itu kita nanti bagi share nah kalau pun nggak ada kalau kalian mau lebih cepat Lawse sarankan masuk ke grup discordnya AC Infinity International atau nggak ke grup discordnya guild game itu coba cari aja apply aja disitu sebanyak-banyaknya tiap hari satu aja apply kirim kesana mana tahu hoki ini kalian dalam waktu dekat dapat penyedia scholarship yang mau memberikan aksi mereka dipinjamkan kepada kalian untuk bermain dan kalian bisa dapat profit share dengan mereka mana tahu ya jadi ini Lawse sangat membutuhkan bantuan dari kalian semua semoga video Lawse ini bermanfaat dan Lawse pamit hari ini karena hari ini adalah waktu ini adalah It's Wuhu Time dadah thank you ya It's Wuhu Time terima kasih selamat menikmati